wala lala 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 cendol gak hehehe weiss masa Allah cendol jabawang 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 teknologi efisery ini adalah mengutamakan dengan pakan yang cukup nutrisi yang cukup protein yang cukup dengan tebar padat pun kita enggak takut untuk gagal ya tebar padat pun tidak kaget gagal sebab karena pakan cukup ini akan mengurangi kanibalisme dan stokis untuk setiap protein yang dimakan akan mumpuni ya dalam terjet dua bulan panen dengan terjet dua bulan panen manologi tebar padat ini semoga akan menjadi acuan buat temen-temen dimanapun sebab biasanya orang akan pesimis ya ketika budidaya akan sangat pesimis dengan nilai hasil produksi tidak sesuai cuannya nah intinya cuannya sesuai dengan modal yang dituarkan gitu ya selain dari teknik pakan atau sistem pakan yang menjadi unggulan efisery dari nutrisi protein dan sebagainya setiap peternak ataupun dalam binaan dalam tanda kutip binaan ini akan mendapat bantuan untuk penjualan ya untuk marketingnya gitu ya untuk marketingnya gitu jadi jangan sampai takut nanti setelah panen jualnya bagaimana ini jangan salah tersebab efisery juga akan memfasilitasinya jelas bagi pendidaya ini akan mendapatkan modal ya modal ini akan dibayar setelah panen dengan full peletnya nanti akan dipotong bersih dari modal yang dipinjamkan dari efisery ini dan akan dibantu pemasarannya Oke saya melihat dari beberapa para peternak efisery ini bukan hanya teori tapi juga memberikan bukti bahkan ada peternak di bagian sini di wilayah Kecamatan Tumi Jajar ini ada yang udah di tiga kali empat kali ini juga mencapai target yang diinginkan dan sangat-sangat-sangat menguntungkan jadi begini selamat sore semuanya para sahabat berbudidaya jadi bagaimana caranya untuk berbudidaya sukseskan terutangnya di perikanan khususnya lele nah kalau sistemnya dari efisery itu yang pertama dari bibit yang berkualitas bibit yang berkualitas pertama tetap kita nggak bisa lepas dari itu Pak ya bibit itu sangat berpengaruh usahakan bibit itu persentifikat Pak Oh indukannya persentifikat Oke indukannya persentifikat nah setelah itu kondisikan media kolam itu dalam keadaan stabil yaitu di airnya Oke 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 airnya harus dalam keadaan stabil yaitu PH nya PH normal PH normal gitu ya kalau umbidaya kan paham normalnya berapa nah kemudian yang memaju untuk sukses lembididaya itu pakan premium Pak pakan premium inilah kunci mungkin itu ya itu kunci salah satu kuncinya jadi dia mempercepat panen jadi umur dua bulan bisa panen di ukuran 7-8 per kilo per kilo Oke oke pakan premium tadi itu ya pakan premium tapi dengan konserkesi secara aturan yang diajarkan oleh efisery tetap nanti ada panduan ya ada binaan pelatihan untuk para pemula masuknya yang baru tergabung tuh pasti ada ada edukasinya gitu ya edukasinya di setiap daerah nanti akan diadakan yang namanya sereh sehat nah selanjutnya setelah pakan sudah air sudah dengan kondisi normal kemudian bibit sudah nah ini ini ada pemaju selanjutnya Pak yaitu keseragaman usahakan waktu tebar di ukuran 57 maksimal di 20-25 hari itu harus disorter jadi seperti itu jadi disorter ukuran 7-8 itu akan maksimal di dua bulan oke 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 bongsorannya itu bisa racanya di 67 oke selama dua bulan terus sortiran yang kedua itu bisa di 78 nah yang ketiga itu bisa mengejar 89 paling kecil 10 itu dalam periode ini yang harus dilakukan berapa kali disorter dari dua bulan tercet panen itu hanya sekali aja Pak yang pertama di usia 20 hari Oh 20 hari itu ya 20 hari itu disorter kalau ikannya kebanyakan ya bergantian 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 25 hari dari jatuhnya 25 hari yang intinya kita mencari keseragaman sebab tidak ada kanibalisme dan enggak ada yang tertinggal eh besarnya gitu mungkin nggak ya salah satunya seperti itu jelas budidaya yang paling pertama sortir Pak kan gitu untuk marketing Oke setelah itu mungkin terlewati dan ada masa panen biasanya itu para petani peternak itu kan kendalanya waktu panen ngedoleh anggal geruk tuku bakul dengan harga yang tidak standar nah ini solusi-solusi ini apakah ada solusi dari dari eviseri Pak dari eviseri itu ada program tarikan Oke jadi seluruh binaan eviseri itu ada tarikan untuk membayar pakan yang diberikan oleh eviseri jadi yang saya jelaskan dulu ini eviserinya dulu oke oke eviseri ini adalah perusahaan penambah modal juga jadi semisal kita kebutuhan itu dari kita sendiri itu dua ton makan nah dari eviseri itu memberi tambahan untuk trip pertama itu biasanya di satu ton nah setelah kedua penarikan ikan yang kedua dia akan mengadakan yang namanya upgrading oke nah itu akan disuplai di 100% penambahannya jadi yang namanya awalnya 21 ton sekarang diberikan dua ton dua ton makan nah ketika kita berproduksi terus-menerus nah perusahaan yang memantau kita oke potensi kita bagus maka perusahaan akan memberi tambahan modal terus-menerus gitu jadi tidak perlu bingung untuk penjualan untuk penjualan nggak khawatir Pak ya karena sudah di backup oleh perusahaan dan yang jelas ada minimal harga yang yang bukan biasanya ini para petani peternak ini dibuanting dengan harga yang enggak karu-karuan kalau ini tetap ada standarnya gitu Pak ya standar stabil itu harga itu di minimal 18 18 ya oke harga minimal 18 itu dari perusahaan harapan jenengan ini bagaimana supaya bisa meyakinkan teman-teman para peternak khususnya yang sudah melakukan ini supaya bangkit kembali biasanya kan banyak hanya sekali dua kali tumbang dan sekarang kolamnya ditelantarkan gitu Pak harapan jenengan gimana kalau harapan kita yuk mari dihidupkan kembali untuk meranah tumbuh bersama lah jadi yang maunya tidak sukses ya kita bergabung dengan episeri di episeri itu banyaknya edukasi banyaknya pendampingan yang mampu menggiring kita atau menemani kita sampai di ide sukses oke Pak matur suon sejelas buat teman-teman semuanya sekelas informasi tentang episeri nanti ke depannya kita akan kasih informasi lagi ya berikut mascapan dan lain sebagainya sejelas dari start sekarang ini kita akan mengenalkan episeri ke publik dengan acuan bahwa teknologi ini bukan hanya untuk kalangan tertentu tapi benar-benar untuk publik orang yang mempunyai tekad yang tinggi untuk memajukan usaha khususnya di bidang perikanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati